Desainer atau perancang Istana Garuda Ibu Kota Nusantara EKN Nyoman Duarta merespons tanggapan masyarakat terkait desain istana negara di EKN yang dianggap bernuansa mistis. Ia menyebut bahwa penilaian desain istana merupakan persepsi setiap individu masing-masing masyarakat. Nyoman Duarta menjelaskan jika desain tersebut dibuat agar Istana Garuda berwibawa. Nyoman melanjutkan warna yang terlihat gelap dari istana bagian depan karena merupakan kuningan yang akan berubah warna menjadi hijau. Hal itu tergantung alamnya. Kemudian lanjut nyoman rangka di belakang dari terbuat dari perforate. Perforate merupakan plat bolong-bolong dari bahan baja tahan cuaca. Ia menegaskan warna itu mampu tahan hingga ratusan tahun lamanya. Dia mencontohkan semisal jembatan-jembatan di Amerika Serikat Aes, terutama yang di New York. Ia menyebut jembatan itu seringkali memiliki warna yang serupa dengan yang digunakan terhadap warna di Istana Garuda IKN.